Mulberry Mulberry gak cuma bisa dinikmati buahnya saja. Daunnya juga bisa dimakan. Eh, yang makan bukan kita. Tapi ulat sutra ini nih. Daun mulberry adalah makanan kesukaan ulat sutra. Semakin bagus kualitas daun mulberry, kualitas sutra yang dihasilkan dari kepompong ulat sutra juga semakin bagus lho. Widih, banyak amat ya ulatnya. Sini dah, aku kasih makan ya. Ayo lho. Lahap-lahap banget ini si ulat. Belum makan dari pagi apa ya? Wah, poipe, nimbun ulat ya. Yalah, ulatnya ngapa dimahari ini? Ucung gabus, tulungin apa Nyil? Eh Nyil, butuh berapa lama ini si ulat? Biar hasilin bendang sutra. Ya, kira-kira butuh dua minggu, po. Terus makannya juga harus terus diperhatiin tuh. Sebaiknya dikasih daun mulberry terus, po. Jangan yang lain. Soalnya makanan si ulat sutra ini menentukan kualitas dari si benang. Dan makannya pagi sama siang hari. Oh iya, po. Uniknya nih, masing-masing ulat itu akan makan masing-masing daun. Jadi satu daun, ya satu ulat, po. Mereka nggak akan berebutan gitu. Nah, kalau sudah ada ulat yang berubah warna menjadi kekuning-kuningan gitu. Langsung taruh di bila bambu ini. Agar si ulat berubah jadi kepompong, po. Eh, kira-kira seharian lah si ulat akan berubah jadi kepompong, po. Wah, iya Nyil. Kalau udah kayak gini, kudu buru-buru diolah lagi dong ya? Iya, po. Harus langsung direbus nih. Tapi direbusnya jangan terlalu lama juga. Emang perebusan ini gunanya buat apaan, Nyil? Itu supaya si lilin yang ada pada kepompong hilang, po. Kalau sudah, langsung kita pintal deh. Nah, di sini nih pengrajin harus punya keterampilan dan ketelitian, po. Bayangin aja kita harus teliti biar benang sutranya nggak putus-putus. Karena kalau putus bisa mengurangi kualitas bahan, po. Eh, Nyil, emang satu kepompong panjang benangnya bisa sampai berapa sih? Kurang lebih 1.100 meter, po. Panjang juga kan? Terus kita tenunin nih, Nyil, benangnya. Yoi, po. Kita tenun dulu nih. Nah, Hoipeh, kawasan Sopeng ini pernah menjadi penghasil sutra terbesar di Indonesia. Dari tahun 60-an sampai 90-an. Bahkan nih, batik sutra di Jawa aja ngambil bahan sutranya dari sini nih, po. Hebat banget kan? Makanya harganya mahal banget ya. Tunggu. Tunggu.